Pemirsa calon Presiden Partai Nasdem, Anies Baswedan, kembali menyapa warga Jawa Barat. Setelah di bulan November kemarin, Anies berosilaturami dan berdialog dengan warga Ciamis dan Tasik, kini giliran Bogor, Karawang, serta Bandung. Dan sebelum ke kota Bandung, Anies menyempatkan diri untuk menutup turnamen Voli Saan Mustopakap yang digelar di Karawang. Untuk informasi selengkap ya, kita sudah bergabung dengan Andromeda Ariza langsung dari lokasi. Selamat siang Andromeda. Dalam kunjungannya ke Jawa Barat, Anies akan melaksanakan agenda apa saja? Mati, mati. Baik Andro, dalam kunjungannya ke Jawa Barat, kali ini Anies akan melaksanakan agenda apa saja? Pemirsa, kali ini memang calon Presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, ini akan melaksanakan kegiatan silaturahmi kebangsaan dan juga kegiatan untuk bisa bertemu dengan sejumlah masyarakat dan juga simpatisan yang ada. Tadi kita sudah melihat bahwa Anies Baswedan, yang juga mengecam Presiden dari Partai Nasdem, ini melaksanakan kunjungan di Kabupaten Bekasi, di mana tadi melihat UMKM-UMKM di sana. Nah, kemudian di kota kedua, yaitu di Karawang, ini Pak Anies juga disambut oleh sejumlah masyarakat. Ini adalah hal yang cukup menarik, yaitu adalah kegiatan dari FOLI. Ada turnamen FOLI yang disenggalkan secara langsung oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Saan Mustafa Dasani, kita sudah bersama dengan Kang Saan. Selamat pagi, Kang Saan. Selamat pagi, bro. Kang Saan, ini kegiatan FOLI ini sudah berapa kali, Kak? Dan hari ini yang membedakan Pak Anies hadir begitu ya, Kang ya? Ya, saya sebenarnya rutin ya mengadakan turnamen POLI ya. Jadi ada turnamen Saan Mustafa Cup, open turnamen Saan Mustafa Cup. Ada yang satu bulan diselenggarakan secara langsung, itu reguler, ada piala bergilirnya. Tapi juga ada yang tentatif di beberapa daerah yang tiga hari pertandingannya. Nah ini hari ini dua hari, yang membedakan hari ini pinal, memang kita menghadirkan Pak Anies sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem. Kebetulan hari ini pinal, POLI Saan Mustafa Cup, dan langsung nanti Pak Anies yang nutup. Kenapa Kang, VOLI yang diselenggarakan? Ternyata kan cukup banyak juga, selain VOLI, sebelumnya ada sepeda juga begitu, Kang? Ya, saya selain VOLI, sepeda yang rutin ya. Sepeda turing baik Saan Mustafa rutin saya lakukan. Nah, VOLI, yang pertama dari sisi keamanan, dia lebih simpel lah ya. Sisi keamanan, yang kedua dari sisi keributan, nggak ada perkahian antar penonton. Yang ketiga, populer juga. Jadi olahraga yang paling populer juga di masalahnya. Oke, olahraga paling populer di Karawang adalah VOLI ya, Kang. Kang, ini untuk agenda selanjutnya, Kang. Setelah dari Karawang akan ke kota Bandung. Ini di kota Bandung itu akan seperti apa, Kang? Untuk menyambut Pak Anies, Baswedan, ya? Ya, di kota Bandung nanti malam langsung kuliner, langsung ada pertemuan dengan para relawan. Juga akan datang ke tokoh-tokoh yang ada di kota Bandung sampai nanti malam. Nah, besok paginya kita mulai jalan sehat di Jalak Harupat. Setelah itu, kita akan ada Yod Festival. Jadi anak-anak muda di Sabuga dari pagi sampai malam. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan hasil kreatifitas anak muda. Oke, siap. Terima kasih, Kang. Sosot dan juga pemirsa, kalau kita melihat memang agenda dari Pak Anies, Baswedan, ini terutama di kedua kalinya, yaitu di Jawa Barat, ini hampir sama dengan kegiatan-kegiatan di kota-kota lainnya, itu adalah jalan sehat. Dimana kalau kita melihat untuk jalan sehat ini nanti akan diselenggarakan di Stadion Sejalak Harupat. Dikabarkan memang ribuan masyarakat ini sudah mendaftar untuk mengikuti jalan sehat bersama Anies, Baswedan. Dan yang tak kalah menariknya juga nanti di Minggu Siang akan ada juga kegiatan Nasdem Youth Festival, yaitu ada kegiatan untuk bisa bertukar pikiran dan juga berdialog antara Anies, Baswedan, bersama dengan sejumlah kalangan-kalangan mahasiswa-mahasiswi yang ada di kota Bandung. Demikian soal yang dapat kami sampaikan langsung dari Kabupaten Karawang kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Andromeda Arizal untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas.